Sekarang kita beralih ke laga penutup pekan kedua BRI Liga 1. Persebaya tampil dominan di laga kandang perdana saat menghadapi Persita Tangerang. Goal show yang memutuh dari Skirido antarkan Bajul Ijo raih kemenangan 2-0. Persebaya Surabaya berhasil mengemas 3 poin perdana di BRI Liga 1 musim ini usai menundukkan Persita Tangerang dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Senin malam. Persebaya yang tampil di kanan sendiri berhasil membuka keunggulan pada menit ke-22. Umpan terukur Silvio Junior dimanfaatkan dengan baik oleh Shoya Momoto untuk menjadi gol. Tertinggal satu gol, Persita justru harus bermain dengan 10 pemain. Usai Agustin Kataneo menerima kartu merah langsung. Kalah jumlah pemain, pendekar Tisadane masih bisa mengancam gawang tuan rumah pada menit ke-40. Namun sayang, sepakan keras Elisa Basna masih membentur tiang gawang. Pada babak kedua, tempatnya menit 56, Persebaya berhasil menggadakan keunggulan lewat sundulan Rizky Rido yang memanfaatkan umpan sepak mojok. Meski banyak menciptakan peluang, tak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 2-0 bertahan hingga laga Usai. Hasil ini memperpanjang rekor buruk Persita yang tak pernah menang di lima pertemuan terakhir lawan Persebaya. Terima kasih telah menonton!